Kondisi ada hikmahnya. Betul, Pak! Saya juga ngomong kayak gitu. Kondisi ini pasti ada hikmahnya. Halo, teman-teman. Selamat malam. Hari ini kita ketemu lagi dengan webinar. Hari ini webinarnya tentang banyak pertanyaan ke saya selama ini, sebelum masa krisis ini. Banyak yang nanya ke saya kalau setiap kali saya sharing, selalu pertanyaannya, Pak, kalau nanti krisis gimana, Pak? Kalau kita lagi banyak kredit, krisis gimana? Bisa nggak kita menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita atau malah bikin masalah? Nah, selama ini pertanyaan-pertanyaan itu seperti itu. Nah, kebetulan sekarang kan kita sedang malami krisis. Nah, saya akan menjawab apa yang terjadi dengan saya sekarang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua untuk mengantisipasi ke depan lebih baik seperti apa, resikonya seperti apa, lebih mudah dipelajari ketika kondisinya sedang dalam masa krisis seperti ini. Oke? Nah, sebelum mulai, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Pipo Hargianto. Saya adalah investor property. Property-property yang saya suka adalah property-property yang menghasilkan passive income. Saya menyebutnya passive income property. Contoh, rumah yang menghasilkan sewa. Kita sewakan rumah. Ya kan? Passive income adalah income yang kita dapat tanpa bekerja. Nah, rumahnya kalau disewakan, kita akan dapat income, dapat uang tanpa kita harus bekerja. Nah, itu makanya saya sebut sebagai passive income property. Contoh lain adalah hotel ultra budget atau kos harian, saya dulu nyebutnya. Itu kan juga menghasilkan income bagi kita tanpa kita harus bekerja karena dikelola operator. Atau favorit saya adalah minimarket waralaba. Ya, minimarket waralaba juga dikelola oleh franchisor, tapi menghasilkan income bagi kita. Nah, itu yang saya sebut sebagai passive income property. Nah, kalau teman-teman sendiri, favorit investasinya apa? Apakah property sama seperti saya? Atau teman-teman mungkin lebih suka saham? Atau lebih suka logam mulia? Atau bitcoin mungkin? Ya, apa aja? Menurut teman-teman yang terbaik apa? Silahkan. Teman-teman bisa tulis di komen. Dan saya ingin tahu favorit investasi teman-teman apa. Dalam membeli property-property tersebut, saya lebih suka menggunakan KPR. Atau kredit daripada tunai. Kenapa? Satu, jelas. Saya tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli cash. Kalau semua saya beli cash, 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 kayaknya nggak memungkinkan. Apalagi 2008 ketika saya mulai adalah saat ketika saya hanya punya uang sangat sedikit sekali, bahkan mendekati nol karena waktu itu saya bangkrut. Jadi saya membeli dengan kredit KPR karena satu, tidak punya modal. Kedua, adalah dengan KPR atau kredit atau lewat bank ini, saya bisa membeli property banyak tanpa harus mengeluarkan modal banyak. Sifat property-property yang saya ambil, contohnya minimarket warah-wabah, itu profitnya tipis. Tapi safe, aman. Relatif aman, teman-teman. Ya kan? Tidak ada yang aman. Di dunia ini tidak ada yang aman. Semua ada resiko, iya. Tapi minimarket warah-wabah relatif lebih aman dibanding bisnis-bisnis lainnya. Kenapa? Karena dia basic sekali, dikelola oleh operator yang berpengalaman, dan kebutuhannya selalu ada. Marketnya masih luas. Sehingga relatif aman. Tapi karena aman ini, banyak orang yang invest, sehingga profitnya turun. Kalau profitnya turun, kita ingin profitnya besar, bagaimana caranya? Kita harus punya banyak. Nah, kalau punya banyak, berarti modalnya harus banyak. Nah, kalau modalnya banyak, saya nggak punya uang, sedikit aja nggak punya, apalagi banyak ya. Terpaksa kita harus pakai bank. Nah, itu strategi untuk investasi property yang saya lakukan selama ini. Jadi yang kedua adalah karena pertimbangannya kenapa saya KPR karena modal sedikit bisa dapat banyak property. Pertimbangan ketiga, kenapa KPR adalah karena dibantuin oleh bank untuk memastikan property ini bagus atau tidak. Ya kan? Bank akan ngecek, kena pembebasan pelebaran jalan atau nggak. Ini kawasan hijau atau nggak. Ini suratnya bermasalah, sengketa atau nggak. Kalau saya beli cash, mungkin saya hanya dibantu oleh notaris. Ya kan? Notarisnya pun belum tentu notaris rekanan bank, notaris umumnya. Nah, sementara kalau saya melalui KPR, melalui bank, maka kita dibantu oleh bank, diawasi, pakai appraisal, kemudian notarisnya kerjasama, kemudian ahli-ahli legal dari bank juga mau pelajari, sehingga menurut saya, saya mendapatkan banyak manfaat dari sana. Itu alasan ketiga. Oke? Nah, oke, baik. Nah, webinar hari ini kan menjawab, kredit, saya selalu sharing, selalu tanya, Pak, kredit itu kan bayarnya pasti, Pak. Sementara income-nya tidak pasti, Pak. Bapak, gimana kalau ada masalah? Contoh deh, Pak. Saya sudah menjawab, lu kan ini belinya cash, apa, belinya yang sudah bekas, sudah terukur, sudah tahu bisnisnya. Tapi kalau krisis gimana, Pak? Nah, hari ini kita mengalami krisis, makanya kita jawab kondisinya sekarang seperti apa. Kondisi hari ini, teman-teman, Bank Dunia juga sudah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan anjelok tahun 2020 ini. Bahkan, di Asia, diprediksi hanya tiga negara yang bisa masih plus, walaupun anjelok, tapi masih plus. Yang lain anjelok dan minus. Nah, Indonesia, India, dan China, tiga negara Asia yang diperkirakan masih tumbuh ekonominya, walaupun anjelok dalam sekali. Berarti ini sudah bisa disebut krisis. Dan krisis kali ini lebih mengerikan daripada 97, waktu kita krisis, itu kan Asia. Asia krisis waktu itu. Saya waktu itu lagi lulus kuliah, ngerasain. Krisis berikutnya, 2008, waktu itu yang pengaruh adalah Amerika dan Eropa, Asia, Indonesia, baik-baik aja. Ya, batuk-batuk dikit lah, demam-demam dikit, tapi masih oke. Nah, sekali ini, 2020, COVID ini melanda seluruh dunia, sehingga terjadi perlambatan ekonomi di seluruh dunia. Jadi ini sudah bisa disebut krisis. Nah, ketika krisis ini, bagaimana angsuran-angsuran saya? Nah, ini yang akan saya sharing ke teman-teman hari ini. Sebelum mulai secara detail, saya jelasin dulu ya, kredit pasti ada resiko, Pak. Beli cash pun ada resiko, kredit juga ada resiko. Kalau kredit, resikonya, kalau kita tidak bayar, tidak bisa bayar. Kalau cash, resikonya gimana menurut teman-teman? Resikonya, uangnya kekumpul, sudah full, propertinya, harganya naik. Itu resikonya. Jadi sama-sama punya resiko. Kedua, kalau KPR, resiko kita, uang kita 10% atau 20%, misalnya DP 20% atau 10%. Resiko kita di situ. Sisanya yang membiayai, resikonya. Sementara kalau kita cash, resikonya, misalnya ternyata properti itu bermasalah, ketika properti itu ternyata kena pelebaran jalan, ternyata, ya pokoknya segala macam dah, ya itu resiko kita sebesar DP, uang kita. Sementara yang membiayai, resikonya lebih besar dari kita, 80%, 90%. Sehingga menurut saya sama-sama berisiko dan saya memilih dengan cara KPR atau kredit karena menurut saya lebih cocok untuk saya. Tiga alasan tadi sudah saya jelasin di atas. Nah, hal kedua yang perlu dijelasin, teman-teman, adalah ada konsep yang disebut hutang jahat dan hutang baik. Apa itu hutang jahat? Hutang jahat adalah hutang yang membuat kita keluar uang setiap bulan. Contoh, kita beli mobil, buat ke kantor, kita seneng. Kita buat keluarga, buat jalan-jalan. Nah, ketika kita punya mobil, kita seneng. Ya kan? Tiap bulan bayar angsuran. Tapi income kita naik nggak dari situ? Apakah income kita naik dengan kita membeli mobil tersebut? Kalau teman-teman menjawab tidak, income-nya tidak naik kalau membeli mobil tersebut, maka mobil tersebut dikategorikan sebagai hutang jahat. Kenapa? Karena kita nggak dapat duit, tapi malah keluar duit setiap bulan. Lupa, kalau untuk gobel, gokar gimana, Pak? Kita invest untuk gokar. Ya, itu lain, Pak. Itu bisa jadi hutang baik. Karena teman-teman beli kredit, kemudian tiap bulan dapat uang untuk bayar angsuran, sisanya lebih masuk kantong. Setiga tahun nonas, mobilnya dijual, masuk ke kantong kita lagi. Itu namanya hutang baik. Tapi kalau hutang mau beli mobil untuk ke kantor, untuk jalan-jalan, untuk ketemuan dengan teman-teman, ya itu bisa dianggap hutang jahat. Nah, 95 persen, hutang rata-rata jahat, teman-teman. Nah, ini yang harus kita hindari. Hutang-hutang seperti ini yang harus kita hindari, teman-teman. Tapi ada beberapa yang hutang baik. Kok, Pak, hutang baik? Iya, apa itu hutang baik? Hutang baik adalah hutang yang membuat kita mendapat uang. Jadi ketika kita hutang, malah kita dapat duit. Bukannya keluar duit, tapi malah dapat duit. Tuh, kok bisa, Pak? Contoh. 2011, saya beli minimarket. Ya, di Magelang. Sudah jalan 7 tahun minimarketnya. Profit setiap bulan 26 juta. Nah, kemudian saya beli 1,6. Di kredit 15 tahun KPR. Cicilannya 20 juta. Jadi, gimana? Saya tiap bulan terima 26. Saya bayarkan 20 juta ke bank. Sisanya 6 juta masuk kantong. Hutang, tapi malah terima duit. Nah, itu yang saya sebut sebagai hutang baik, teman-teman. Nah, itu yang harus kita bangun. Dan selama ini saya selalu mengajarkan hutang baik. Cari hutang baik. Jangan hutang jahat. Hutang jahat itu nggak ada gunanya, teman-teman. Hutang baik itu ada banyak manfaatnya. Ya. Pertanyaan untuk teman-teman. Kalau hutang untuk kita beli rumah tinggal kita, itu termasuk hutang baik atau hutang jahat? Coba, menurut teman-teman bagus nggak? Hutang baik atau hutang jahat? Silahkan, teman-teman, tulis di komen. Menurut teman-teman, kalau kita beli KPR, kita KPR, beli rumah, untuk kita tinggali, itu hutang baik atau hutang jahat? Ya, tulis di komen. Oke, kembali ke pertanyaan. Kalau krisis seperti ini punya hutang gimana, Pak? Kalau hutang jahat, pusing. Ada yang punya kredit rumah 250 juta sebulan. Waduh, kalau saya sih 250 juta sebulan itu berarti kira-kira 10 sampai 15 Indomaret. Itu rumah. Tapi ya oke lah, masing-masing punya prinsip sendiri-sendiri. Kalau saya sih nggak mau. Ya, tapi kalau hutang baik, nah kita bahas yang hutang baik, pusing, teman-teman. Tetap pusing. Ya, walaupun menurut saya, ya hidup ini pusing itu biasa. Pusing itu yang membuat berarti kita sedang ujian. Kalau ujiannya lulus, kita naik kelas. Kalau ujiannya nggak lulus, ngulang lagi. Ya kan? Sampai aja. Nah, tapi teman-teman perlu dipahami juga bahwa kita sudah, yang saya, yang kredit, itu sudah dibantu banyak. Awalnya Maret, ada pemerintah keluarin relaksasi kredit. Dan saya ambil, dari kredit saya, total sudah turun 52 persen angsurannya. Angsurannya sudah turun 52 persen. Jadi, lumayan, nafasnya oke, sudah agak. Tadinya sudah segini, sekarang tinggal segini lagi. Ya kan? Turun, angsurannya tinggal 48, sekian persen. Enak kan? Ya. Tapi, ada juga teman saya yang restruktur sampai tidak bayar apapun. Ada juga, teman-teman. Hanya kebetulan saya tidak kredit di bank tersebut, yang teman saya itu. Sehingga saya kreditnya di bank lainnya. Ya, rata-rata pembayaran bunga saja, pokok ditunda, nggak apa-apa. Oke? Nah, restruktur ini, setelah restruktur, ada lagi namanya subsidi bunga. Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan subsidi bunga, sedang didetailkan sekarang. Kira-kira subsidi bunganya 3 persen, sampai 2 persen. 3 persen 3 bulan pertama, 2 persen untuk 3 bulan kedua. Itu untuk kredit 500 sampai 1 miliar. Kalau di bawah 500 juta, kayaknya 6 persen subsidi bunganya. Yang paling enak yang 4,99 ya. Pasti 4,99, wah itu menikmati 6 persen. Yaudah, nggak apa-apa. Itu rezekinya masing-masing. Nah, kalau subsidi bunga 3 persen, sementara rata-rata bunga kredit saya 10 persen, berarti akan terjadi penurunan 30 persen dari angsuran yang sekarang. Angsuran sekarang kan kira-kira sudah turun 50 persen. Dari 100 persen, turun tinggal 50 persen. Potong 30 persen lagi, nanti tinggal 35 persen. Ya, target saya sih turun sampai 30 persenan totalnya. Tapi ya, kita lihat. Kita, saya sudah berusaha. Jadi, relatif aman, teman-teman. Apalagi bisnis-bisnis yang saya ambil selama ini kan relatif basic-basic semua. Contoh, hotel ultra budget. Ya, mungkin lagi problem sekarang, ya kan? Hotel operatornya aja sampai tutup. Teman-teman sudah tahu kan? Ya, kedua, minimarket. Minimarket, ya basic sekali, teman-teman. Orang tetap ke minimarket. Walaupun terjadi penurunan omset, ya. Tapi tidak semengerikan bisnis-bisnis yang lain. Minimarket turun. Kurang lebih omset 30-40 persen turun, teman-teman. Ya, terutama karena pembatasan jam operasional dari masing-masing daerah. Jadi, tadinya bisa 2 shift. Jadi, tinggal 1 shift, 2 shift, tinggal 1 shift. Sementara karyawan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Tetap harus dipertahankan. Akhirnya, biaya tetap, profit turun. Akibatnya, nah, problem. Tapi tetap disyukurin, ya. Tetap disyukurin. Nah, karena bisnis-bisnis basic ini, makanya problem. Nah, problemnya tidak sedalam bisnis-bisnis yang lain. Tahun ini benar-benar anomali, teman-teman. Karena, biasanya, kalau bualan puasa seperti ini, itu omset naik, gross margin turun. Tapi secara total, masih profit lebih besar, ya kan. Karena omset naik, margin turun. Kenapa margin turun? Karena bulan-bulan puasa ini biasa banyak barang-barang promo. Ada biskuit, ada sirup, ada sembako. Nah, itu yang menyebabkan gross margin turun. Ya kan? Tapi omset naik. Jadi, secara total, ya, masih oke lah. Tapi tahun ini, teman-teman, gross margin turun, omset turun. Jadi, ya, lumayan juga terasa. Saya barusan buka tadi, tanggal 15, saya akan terima report. Tim saya kirim ke saya report. April profit kita turun 50%. Ya, jadi, tapi tetap saya bersyukur. Kenapa? Karena tetap profit, ya kan. Tadi, sebelum mulai webinar ini, kan, saya ngobrol-ngobrol dengan teman saya di otomotif. Dia bilang, oh, kalau di otomotif, Pak, profitnya bukan turun separoh, Pak. Minus. Karena benar-benar, nol, omsetnya, habis-habisan. Ya, jadi saya tetap bersyukur. Saya sudah milih minimarket, walaupun tadinya orang banyak ngomong, minimarket profitnya kecil, minimarket profitnya kecil, minimarket profitnya kecil, iya. Tapi, minimarket itu aman, teman-teman. Hari ini, walaupun yang lain krisis sampai babak belur, minimarket bukan babak belur, tapi babak belum-belum belurnya. Jadi, masih, ya, separoh lah, teman-teman, bertahan dengan kekuatan separoh. Ya, kondisi hari ini, krisis memang semua parah, teman-teman. Saya prihatin juga, saya berharap krisis ini bisa segera lewat. Ya, tapi minimarket, ya, masih bertahan, walaupun cuman kekuatannya hanya separoh dari kondisi biasa. Tetap disyukuri, ya. Tapi karena angsuran sudah turun 50%, cashflow lumayan terbantu, dan mudah-mudahan dengan adanya subsidi bunga ini, segera jalan, maka angsuran saya bisa turun lagi. Pak, tapi kalau restruktur, Pak, kan kita bayar bunga saja 12 bulan, berarti hutang kita nambah 12 bulan lagi, Pak. Nambah lama, Pak, lunasnya. Kalau saya sih, Pak, mikirnya gini, Pak, Bu, nggak apa-apa. Apa artinya nambah 12 bulan? Toh, saya merasa selama ini saya nggak modal, DP-nya nol, angsurannya ketutup dari income property tersebut, yang kerja juga operator dan sistem. Ya. Nah, jadi kalau saya disuruh mundur setahun lagi, nggak apa-apa, saya sudah terima kasih, terima kasih, nggak apa-apa, no problem. Yang penting lunas. Kalau lunas, semua kan seneng. Saya seneng, bank seneng, minimarket juga seneng, karena ininya sudah beres semua kewajibannya. Jadi saya merasa, oke-oke aja. Saya selama ini selalu prinsipnya, saya tuh orangnya nerimo. Uang namanya, orang nggak modal DP, nggak modal ngangsur, nggak modal kerja. Ya kan? Disuruh kredit 5 tahun, suruh nunggu hasilnya 5 tahun, ya oke. Mau suruh nunggu 10 tahun, oke. Nggak apa-apa. 20 tahun juga saya tungguin, nggak apa-apa. Ini apalah artinya, cuma ditambah 12 bulan, teman-teman. No problem. Saya selalu ngomong no problem. Yang penting lunas. Bank happy, saya happy. Ya. Tambah 12 bulan, no problem. Rata-rata kredit saya lunas 7 tahun. Jadi ditambah 12 ini, jadi rata-rata jadi 8 tahun, no problem. Toh nanti ketika lunas semua, 100% menjadi milik saya. Ya. Jadi passive income-nya akan besar sekali. Oke teman-teman. Jadi, saya sampai hari ini masih berterima kasih dengan kondisi hari ini, masih mensyukuri kondisi hari ini yang tidak enak, walaupun tidak enak, tapi tetap disyukuri. Ya. Jadi saya nggak terlalu pusing, ya masih ketawa-ketawa gini, masih webinar, masih ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, chatting-chatting. Malah tadi malam saya lagi mikir, mungkin ini sudah waktunya kali ya, mungkin 5 tahun lagi saya harus pensiun, ya. Sempat mikir gitu juga sih. 5 tahun lagi kredit saya udah lunas semua, mungkin saya tinggal jalan-jalan, tinggal sharing-sharing, seneng-seneng. Kayak gini kan lebih enak. Menikmati waktu dengan orang-orang yang kita cintai itu priceless. Tidak bisa dinilai dengan uang. Mau dibayar berapapun tidak bisa. Nah, kalau kita punya waktu, berharga dengan orang-orang yang kita cintai, itu adalah anugerah yang paling besar di dunia. Seju, teman-teman? Oke. Nah, Pak, kalau lebih parah, saya tidak ambil Indomaret yang masih ada profit, tapi cuma ambil Airi. Airi sekarang tutup. Gimana, Pak? Kondisinya benar-benar nggak bisa bayar angsuran. Ya, ngomong, teman-teman, ke bank. Pertama, minta diskon. Atau minta penghapusan angsuran. Ada teman saya yang dapat penghapusan angsuran selama 12 bulan. Tadinya saya mikir, wah, nggak dihapus lah. Paling kamu dibindahin ke bulan ke-13, nanti suruh bayar di sana atau dicicil ke belakangnya. Nggak loh. Tadi-tadi 12 bulan benar-benar dihapus. Saya bilang, wah, itu banknya benar-benar bagus. Benar. Sayang saya nggak masuk ke bank itu. Ya, tapi nggak apa-apa. Rezekinya masing-masing. Rezeki tidak akan ketukar. Saya tetap mencukuri dengan apa yang ada sekarang. Ya. Nah, kalau teman-teman mengalami kondisi yang berat, lebih berat dari saya, satu, minta diskon atau penghapusan angsuran ke bank. Kalau nggak boleh, minta dihitung bunga saja. Tapi bunganya jangan tinggi-tinggi, serendah-rendahnya dong, bos. Ya. Ini kan lagi kondisi susah. Kamu jangan cari untung. Saya juga berusaha mati-matian untuk membayar angsurannya. Kalau nggak sanggup, bunganya ditumpuk di belakang. Ditambahin jangka waktunya. Tambah 12 bulan. Nggak apa-apa. Yang penting kita menyelesaikan kewajiban kita sampai lunas. Ngomong baik-baik ke bank, diskusi, mestinya bank mau cari solusi. Kondisi ini hanya sementara, teman-teman. Tidak selamanya seperti ini. Intinya sih, teman-teman, kalau kondisi problem dan rame-rame problemnya seperti ini, itu kita lebih lega, ya kan? Temannya banyak. Daripada kita problem sendiri, itu lebih pusing, ya kan? Kalau ini kan problemnya, temannya banyak. Tuh problem semua. Ya. Jadi kita bisa cari solusi bersama. Ini bukan salah kita. Ini adalah kondisi. Bahkan beberapa sudah memakai pasal force major. Kalau saya nggak, saya tetap akan beresin kewajiban-kewajiban saya. No problem. Walaupun lebih panjang waktunya, tapi saya akan tetap beresin. Yang penting adalah temui teman-teman, krediturnya, banknya. Cari solusi baik-baik dengan kedua belak biak semua. Mudah-mudahan bisa ada solusi. Bank juga senang kok, Pak, kalau kita tumbuh. Ketika kita tumbuh, kita tumbuh dengan baik, mereka juga akan tumbuh. Ya. Nah, itu kondisi saya sekarang, teman-teman. Kondisi kredit saya, ada 12 bank. 49 perjanjian kredit. Dari 12 bank, saya sudah menyelesaikan restruktur 8 bank. Tiga masih negosiasi. Satu, menolak. Tapi saya masih ngomong ke bank itu, kenapa kamu bilang saya ditolak? Katanya, Pak, pipo kan bisnisnya masih bagus. Indomaret masih bagus. Saya lagi memberikan penjelasan. Indomaret tidak sebagus yang orang lihat. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Sudah lihat angka saja. Naik apa turun? Selesai, ya kan? Daripada kita debat, ngomong persepsi, dilihat. Bulan April, Indomaret, babak blur. Jadi, saya ngomong ke dia, tidak ada bisnis yang lolos dari kondisi hari ini. Semua bisnis terpengaruh. Tidak ada yang ngomong, wah, saya diuntungkan dengan krisis ini. Tidak ada, teman-teman. Kalau saya melihat, 99,999 persen, semua bisnis terpengaruh. Ya, mungkin cuma 1 persen. 0,0001 persen bisnis yang bagus. Apa itu? Masker. Bisnis masker sekarang lagi bagus-bagusnya. Tapi, 99,99 persen semua bisnis terpengaruh, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengikuti seminar saya, berita buruk dan berita baik. Berita buruknya, maaf, sudah terlambat. Saya sudah tidak mengadakan seminar lagi, teman-teman. Seminar untuk umum saya tidak mengadakan lagi. Ya, makanya teman-teman harus segera take action. Jangan menunda-nunda. Kesempatan itu harus dikejar, tidak untuk ditunggu. Kita harus mengejar kesempatan. Nah, untuk teman-teman yang pengen mengikuti seminar, satu-satunya kesempatan sekarang hanya ada di seminar online. Caranya bagaimana seminar online? Teman-teman beli buku Bisnis Waralaba Indomaret. Seperti ini. Buku Bisnis Waralaba Indomaret ini, tulisan saya, bisa didapat di Gramedia atau di Tokopedia. Gramedia mungkin sekarang lagi, sebagian besar lagi tutup ya. Tapi sebentar lagi mungkin mau buka. Kayaknya semua sudah balik ke new normal lagi, segera buka. Tapi kalau masih tutup, teman-teman boleh beli di Tokopedia. Atau teman-teman tulis di komen. Nanti tim marketing saya akan bantu. Di sini ada voucher free seminar online saya, senilai Rp150.000. Jadi seminar online-nya Rp150.000 gratis. Kalau teman-teman beli buku ini, senilai Rp75.000. Buku ini berisi 7 langkah cerdas menjadi investor minimarket. Saya sharing pengalaman saya di sini. Nah, untuk seminar online, itu isinya adalah satu, bagaimana prospek minimarket warah laba. Dan bagaimana cara memulainya. Terus kemudian bagaimana prospek kos harian atau hotel ultra budget. Dan bagaimana cara mulainya. Saya sharing di situ. Kemudian ada cara mencari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Enak kan kalau properti income-nya lebih besar dari angsuran, ya kan? Kita nggak perlu pusing, mikir angsuran. Tiap bulan dia bisa, propertinya bisa menghasilkan income, sehingga setelah lunas, full propertinya menjadi milik saya. Berisi juga seminar online-nya. Berisi pengalaman saya dari 2001, ketika saya terimisirasi oleh buku Rich Dad Poor Dad. Dan kemudian saya cari-cari-cari jalan, sampai 2008, akhirnya saya bisa membeli properti pasif income pertama saya. Saya sharingkan di seminar online. Nah, saya berharap dengan seminar online dan buku tersebut, kalau saya butuh waktu dari 2001 sampai 2008 untuk mencari pasif income property, saya berharap teman-teman bisa mendapatkan properti idaman, properti pasif income idaman lebih cepat dari saya. Kalau saya 7 tahun, mudah-mudahan teman-teman lebih cepat. Oke, teman-teman. Apa insight yang teman-teman pelajari dari video kali ini? Silahkan tulis insight-nya apa, pencerahannya apa yang dipelajari. Walaupun cuma satu hal, teman-teman tulis di komen insight-nya apa, supaya teman-teman ingat ketika teman-teman cuma diam aja gini, mungkin sebentar seminggu sudah lupa. Tapi ketika teman-teman tulis di komen, teman-teman akan teringat-ingat terus. Mudah-mudahan insight itu bermanfaat bagi teman-teman. Jadi, setengah jam 30 menit ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya berharap seperti itu. Oke, saya baca-baca dulu komen teman-teman di webinar ini. Oke, terima kasih Pak Joe, sukanya properti dan emas. Saya juga properti, suka. Pak Rian suka properti, sama. Bu Lendi, emas, bagus. Bu Indri suka properti, bagus. Jika perampokan minimarket marak terjadi, baiknya asuransi apa untuk meng-cover kerugian perampokan di minimarket. Di minimarket saya, rata-rata sudah di asuransi semua. Karena itu syarat dari Indomaret. Ya, jadi, walaupun amit-amit ya, jangan sampai kejadian perampokan, tapi kan dengan asuransi kita bisa hidup lebih tenang. Jantung itu cuma ada satu. Terlalu mahal. Ya, jangan sampai kita jantungan. Makanya, mending asuransi, nggak pusing. Ya, serahkan ke asuransi, biar mereka yang pusing. Ya kan, kita memindahkan kepusingan kita ke mereka. Pak Healthy, Nature, saya ada ruko 100 meter, apakah bagus untuk bikin Alphamart? Tidak tahu, Pak. Saya mesti harus ngecek dulu, kondisinya seperti apa. Pak Zakaria, ada minimarket tutup di Gading Serpong. Ada dua yang saya tahu lokasinya. Pak, kalau ada minim, ini yang pertanyaannya, saya sering temuin sih, Pak. Pak, kalau ada, katanya Pak Dipo, Indomaret bagus, Pak. Tapi kok ada yang tutup? Pak, kalau saya ngomong bagus itu kan ya, 95 persen, Pak. Saya nggak pernah ngomong 100 persen. Pasti semua buka minimarket, pasti bagus. Nggak, Pak. Minimarket saya dari 30 minimarket saya, ada satu yang minus juga ada, Pak. Tapi yang plus, 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 ada juga, Pak. Ya, jadi secara umum, kalau di luar kondisi hari ini ya, hari ini kondisi beda ya. Saya nggak ngomong kondisi hari ini. Kalau secara umum, biasanya, oke, Pak. Profit rata-rata 25 sampai 30 juta per bulan. Bersih setelah karyawan, setelah ini, segala macam. Nah, kalau ada yang tutup, kenapa? Bisa jadi karena kontraknya habis, Pak. Bisa jadi yang punya propertinya, nggak mau perpanjang. Ya, kan? Mungkin mau dipakai anaknya buat bikin bengkel, Pak, misalnya. Nggak ada yang tahu, Pak. Tapi dua resiko ini sudah saya keluarkan, saya beli, propertinya beli, saya nggak mau sewa. Kemudian ada resiko juga, mungkin, mungkin memang rugi? Iya, bisa jadi. Tidak, nggak ada yang tahu. Bisa jadi juga, bukannya rugi, Pak, tapi sewanya kemahalan. Bisa. Jadi, atau alasan-alasan lain yang, nggak tahu, mungkin yang punya ngomong, wah, tahun ini setelah saya ke dukun, ketemu dukun, ternyata ngomong bahwa bisnis minimarket jelek, Pak, jadi saya tutup. Oh, itu kan lain lagi, Pak. Kita nggak ngerti. Jadi, kalau Gading Serpong ada dua yang tutup, saya juga nggak ngerti, mesti dilihat, dipelajari kenapa, penyebabnya. Kemungkinan, Pak, karena sewanya kemahalan. Berarti, resiko terburuk, atau katakanlah minimarket, itu tutup, cuma kehilangan DP, ya, Pak. Kalau DP 0, berarti resiko 0. Nyimak, Pak, Tulung Agung hadir. Wah, Tulung Agung. Saya tuh pengen, Tulung Agung. Katanya, dari situ tuh, pemandangannya bagus-bagus. Suatu hari, ya, saya pengen tour de Jawa. Sekarang kan sudah tol, sudah selesai, kan. Saya pengen ke, mampir ke sana juga. Pak Stefanus, setiap kondisi ada hikmahnya. Nah, betul, Pak. Saya juga ngomong kayak gitu. Kondisi ini pasti ada hikmahnya. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Ya, pusing, menurut saya, berarti kita sedang ujian. Ketika ujian itu kita lulus, maka kita akan naik kelas. Kalau tidak lulus, kita akan mengulang, supaya akan pusing lagi. Makanya itu harus lulus. Ujian kali ini harus lulus. Apapun yang terjadi harus lulus. Pak Kresno, segera action, cari prospek 100 properti untuk pasif income, minimarket, atau hotel ultra budget. Wah, saya senang sekali, Pak. Saya dulu juga seperti itu, Pak. Take action, segera cari properti. Ini waktu yang terbaik untuk invest properti. 2008, waktu saya pertama kali invest properti, kondisinya juga sama seperti ini, Pak. Krisis. Ketika krisis, apa yang terjadi, Pak? Harga properti mahal atau murah? Oke, teman-teman sudah tahu jawabannya. Kalau properti harganya seperti itu, berarti kemungkinan mencari properti yang income-nya lebih besar daripada angsuran lebih besar atau lebih kecil, kemungkinannya. Lebih gampang atau lebih susah? Teman-teman, silahkan jawab. Pak Riza, kalau ada toko, Indomaret, hotel budget, lagi seret cash flow-nya di krisis ini, apakah lebih baik untuk dijual, dapat capital gain, Pak? Itu susah dijawab, Pak. Tapi kalau saya, walaupun ini, saya tetap tidak akan jual. Ini hanya sementara, Pak. Saya selalu mengibarkan properti-properti saya ini angsa bertelur emas. Setiap bulan bertelur, telurnya saya jual, saya makan. Setiap bulan bertelur, telurnya saya jual, saya makan. Nah, kebetulan ini itik bertelur angsa, bertelur emasnya ini sekarang lagi sakit, Pak. Gak apa-apa. Kita kasih obat, supaya segera sembuh, supaya segera bertelur emas lagi, Pak. Saya sangat yakin kondisi ini hanya sementara, Pak. Tapi kalau ada properti yang pasif income-nya bagus, mau dijual, jangan lupa, ingat saya, ya. Tawarin ke saya. Pak Grace, apa kabar? Pak Grace, kapan buka toko lagi? Sulawesi Selatan, bagus-bagus tokonya. Hari ini, jangan lupa, kompetitornya Pak Grace, Pak Isap, yang dari Papua, hari ini buka toko loh. Kasih selamat, terus jangan lupa, segera buka toko lagi. Pak Samsul Purwanto Nyimak, terima kasih. Pak Cahyo, jadi pengen belajar sama Pak Pipo kayak di Malang kemarin, Pak. Terima kasih, Pak, sudah ketemu di Malang. Saya ngadain Malang itu baru seumur-umur, baru dua kali, Pak. Jadi, saya senang sekali bisa ke Malang. Pak John Ruiz, dari Seoul, hadir, terima kasih. Pak Agung Miratmoko, Pamulang Tangsel, hadir, terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih semua atas perhatiannya. Saya minta maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, tapi saya cuma pengen saya sharing ke teman-teman karena saya merasa apa yang saya rasakan dengan passive income ini luar biasa enaknya, Pak. Bahkan saya berencana mungkin lima tahun lagi saya akan pensiun, karena ketika itu properti-properti saya sudah lunas. mungkin saya ingin jalan-jalan dengan istri saya menikmati waktu yang waktu dengan orang-orang yang kita cintai itu kan priceless, tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, mungkin perusahaan saya serahkan ke management, management yang profesional yang sekarang sudah mulai saya latih, saya ingin mereka biar yang terusin. Ya, saya tinggal jalan-jalan, ngajar, mungkin dari kota ke kota, kalau seneng, kalau enggak ya jalan-jalan ke luar negeri, saya pengennya seperti itu. Oke, saya minta maaf bila ada yang hal-hal yang kurang berkenan, semoga sehat semua, sukses semua, salam passive income property. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Selama itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Vipo Renda. Terima kasih. Terima kasih.